Kesatria baju putih, tek, insin hiap, bagian 17. Bacalah surat itu ujarnya. Ya, Tio Chiai Hiong langsung menyobek pinggiran amplop, lalu mengeluarkan surat tersebut dan sekaligus dibacanya. Setelah usai membaca, air mukanya tampak berubah. Surat dari siapa dan bagaimana bunyinya tanya Lim Peng Heng. Paman, bacalah Tio Chiai Hiong menyerahkan surat itu kepada Gou Houn Tiong. Lim Peng Heng menerima surat itu, lalu membacanya dengan suara lantang, agar terdengar oleh semua orang yang di situ. Peisin hiap Tio Chiai Hiong kini Gou Sian Eng, putri Cik Teo Utu Ihun Gou Houn Tiong telah berada di tanganku, engkau harus segera berangkat ke Taili Engkau jangan mengajak siapapun kecuali pengemis dekil itu kalau engkau tidak datang, maka Gou Sian Eng. Tertanda Taili Kong Cu, seusai membaca surat itu Lim Peng tampak termangu, begitu pula Bulim Ji Hiei dan Tok Pai Sin Wan sedangkan Gou Houn Tiong dan Tui Hun Lo Jin kelihatan cemas sekali. Kami harus segera berangkat ke Taili, ujar Gou Houn Tiong. Jangan Sem Gan Sian Keng menggelengkan kepala. Kalau engkau dan Tui Hun Lo Jin yang kesana, mungkin akan menimbulkan kejadian yang diluar dugaan, heran Gumam Kim Siaw Su Seng. Sudah ratusan tahun pihak Taili tidak pernah memasuki daerah Tionggoan, kenapa mendadak, itu pasti ulah Taili Kong Cu yang genit, selalu Lim Ceng Im sengit. Kalau bertemu dia pasti ku tampar mukanya sampai bengkak memartoan hang, ya, Raja Taili, sangat bijaksana, tapi kenapa putrinya malah membuat masalah dengan kita Kim Siaw Su Seng menggeleng-gelengkan kepala. HMM Dengus Lim Ceng Im. Taili Kong Cu pasti telah jatuh, jatuh mampus pada kakak Hiong, maka dia menghendaki kakak Hiong ke Taili menemuinya, kalau dia telah jatuh mampus, bagaimana mungkin dia membuat masalah dengan kita lagi ujar Seng Gan Sien K sambil tersenyum. Bilang saja jatuh cinta pengemis bau tegur Tui Hun Lojin tidak senang. Kami berdua sedang pusing, engkau malah bercanda dan tersenyum pula cucuku disandra oleh Taili Kong Cu, engkau senangnya serantua Seng Gan Sien K tertawa gelap. Engkau tidak perlu begitu cemas percayalah, cucumu tidak akan terjadi apa-apa buktinya dia telah berada di tangan Taili Kong Cu. Kalau Tio Cie Hiong tidak kesana, mungkin Taili Kong Cu akan membunuhnya, sahut Tui Hun Lojin. Cie Hiong Lim Pengheng menatapnya. Bagaimana keputusanmu Paman, aku memang harus berangkat ke Taili, tapi bagaimana kalau Bu Lim Sem memuncul itu urusan kami di sini, sahut Tui Hun Lojin dan Gowi Hon Tiong serentak. Benar, sambung Tok Pai Sin Wan. Tio Cie Hiong, lebih baik engkau berangkat ke Taili, ya, Tio Cie Hiong mengangguk. Aku ikut ujar Lim Cheng Im. Adik Im, Tio Cie Hiong menggelengkan kepala. Kakak Hiong, bukankah di dalam surat itu, engkau disuruh mengajakku? Nah, aku harus ikut, kakek pengemis, Paman, Tio Cie Hiong memandang Seng Gan Sien K dan Lim Pengheng. Biar dia menyertai mu ujar Lim Pengheng. Kalau tidak, aku yang akan Pai Yusin, tentunya dia harus menyertai mu, selasem Gan Sien K sambil tertawa gelat. Bagaimana mungkin gak akan berpisah denganmu kakek pengemis? Tio Cie Hiong tidak mengerti akan maksud ucapannya. Kakek Lim Cheng Im langsung melotot. Kok kakek jadi banyak mulut? Hahaha, sem Gan Sien K masih tertawa. Cie Hiong, kalau dia nakal, hajar saja kakek pengemis aku mana berani menghajarnya, Tio Cie Hiong menggelengkan kepala. Loh? Kenapa? Tanya Sem Goan Sien K heran. Sebab dia, adik Im Cheng, sahut Tio Cie Hiong dengan wajah agak kemerah-merahan. Oh oh sem Gan Sien K manggut-manggut. Paman kalau Im Cheng sudah pulang, tolong, ujar Tio Cie Hiong tersendat-sendat lantaran merasa malu, Sampaikan salamku padanya. Tentu-tentu Lim Penghang mengangguk sambil melototilin Ceng Im. Pengemis bautuihun lojin terbengang-bengong. Apa yang terjadi di sini? Kok ada Ceng Im dan Im Cheng setan tua sahut Sem Gan Sien K? Ini urusan pribadi di sini, engkau tidak perlu tahu. Setahuku Ceng Im adalah setan tua diam tegur Sem Gan Sien K. Tutup mulutmu kalau tidak, aku akan menyuruh Cie Hiong membatalkan keputusannya untuk berangkat ke Tio Cie Hiong mengangguk dengan metel, terbelalak. Kakak Hiong, ujar Lim Ceng Im sambil tersenyum. Kapan kita berangkat ke Tio Cie Hiong singkat? Baiklah, Lim Ceng Im mengangguk. Cie Hiong, ujar Lim Penghang sambil memandangnya. Aku akan menyiapkan dua kuda jempolan, agar kalian bisa lebih lekas sampai di Thaili. Terima kasih, Paman ucap Tio Cie Hiong. Cie Hiong, pesan Lim Penghang. Engkau harus baik-baik menjaga Ceng Im, kalau dia nakal, engkau harus berani menghajarnya. Ya, Paman, Tio Cie Hiong mengangguk, lalu memandang Lim Ceng Im seraya berkata. Paman sudah berpesan begitu, maka ku harap engkau tidak nakal dalam perjalanan menuju Thaili. Kalau engkau nakal, aku, aku, engkau akan menghajarku. Menghajarku kan Lim Ceng Im tersenyum. Ya, Tio Cie Hiong manggut-manggut. Kakak Hiong, kalau aku nakal, engkau boleh menghajarku, ujar Lim Ceng Im sungguh-sungguh. Ingat akan omonganmu ini tegas Tio Cie Hiong. Cie Hiong ujar Sem Ganshin ke mendadak, ingat, engkau tidak boleh mandi telanjang lagi di sungai. Kalau terlihat Ceng Im, dia pasti pingsan, kakek Lim Ceng Im melotot, sedangkan Tio Cie Hiong cuma tersenyum dengan wajah kemerah-merahan. Bab 27 Taili Tai Chu, Pangeran Taili. Sementara itu Taili Kong Chu, Gou Sian Eng dan kedua pengawal itu telah tiba di istana Taili. Tuan Pik Lian, puteri Taili membawa Gou Sian Eng ke sebuah kamar mewahi sedangkan kedua pengawal itu langsung pergi melapor kepada Tuan Hang, ya, Raja Taili. Kong Chu, di mana Cie Hiong tanya Gou Sian Eng. Tenang saja Taili Kong Chu tersenyum. Aku harus mentaati disipli istana, maka terlebih dulu aku harus menghadap ayah dan ibu, setelah itu aku akan kembali kemari lagi. Terima kasih, Kong Chu ucap Gou Sian Eng. Sian Eng, engkau harus tetap di dalam kamar ini, jangan kemana-mana pesan Taili Kong Chu. Ya, Gou Sian Eng mengangguk. Taili Kong Chu segera pergi menghadap ayahnya, tapi berpapasan dengan Pangeran, Taili kakaknya. Kak panggil Tuan Pik Lian sambil tersenyum. Adik, Pangeran Taili yang bernama Tuan Wiyakie menggeleng-gelengkan kepala. Engkau telah membuat ayah marah besar. Kenapa engkau menimbulkan masalah di Tionggoan kak? Aku, aku tidak menimbulkan masalah apapun di Tionggoan, sahut Tuan Pik Lian dengan kepala tertunduk. Adik, cepatlah engkau menghadap ayah dan sekaligus mohon ampun kato tidak. Ayah pasti menghukumu, ujar Tuan Wiyakie sambil menghela nafas. Kedua pengawal itu melapor kepada ayah tanya Tuan Pik Lian tidak senang. Itu tugas mereka, engkau jangan menyalahkan mereka Tuan Wiyakie memberitahukan. Ya, Tuan Pik Lian mengangguk, lalu segera pergi menghadap Tuan Hang Ya yang berada di dalam kamar. Tuan Pik Lian berjalan perlahan-lahan dengan kepala tertunduk ke hadapan Tuan Hang Ya yang duduk dengan wajah merah padam saking gusarnya. Di ranjang mewah tampak sosok tubuh kurus kering berbaring. Ternyata Seng Ratu yang sedang menderita penyakit aneh. Ayah, Tuan Pik Lian terisak isaki ampunilah aku, engkau, engkau, Tuan Hang Ya menatapnya dengan mati basai ibumu sudah sekarat, namun engkau, Tuan Pik Lian diam saja, dan masih tetap berlutut di hadapan Tuan Hang Ya sedangkan Tuan Hang Ya terus menatapnya, kemudian menarik nafas panjang seraya berkata. Engkau telah melakukan kesalahan, ujarnya menegaskan. Oleh karena itu, engkau harus dihukum penjara selama tiga tahun, ayah, wajah Tuan Pik Lian pucat pias. Ayah mendadak muncul Tuan Wilekye pangeran Thaili, yang langsung berlutut di hadapan Tuan Wilekye. Ayah, ampunilah Pik Lian tidak bisa, Tuan Hang Ya menggelengkan kepala. Ayah, aku bersedia dihukum, asal adik dibebaskan dari hukuman itu, ujar Tuan Wilekye karena ia sangat sayang terhadap adiknya itu. Engkau tidak bersalah, kenapa harus dihukum, ujar Tuan Hang Ya. Adikmu yang bersalah, maka dia yang harus dihukum, ayah, Tuan Wilekye menghela nafas. Tuan Wilekye adalah putri ayah, ampunilah dia walau dia putriku, namun tetap harus dihukum karena telah bersalah, tegas Tuan Hang Ya. Ayah, Tuan Wilekye mulai terisaki tapi Tuan Hang Ya sama sekali tidak menghiraukannya. Pengawal seru Tuan Hang Ya. Akan tetapi, di saat bersamaan badan Seng Ratu yang kurus kering itu bergerak, dan sepasang matanya yang redup memandang Tuan Hang Ya. Hang Ya, jangan menghukum Pik Lian, ujar Seng Ratu dengan suara lemah. Tapi, Tuan Hang Ya mengerutkan kening. Hang Ya ingin, ingin menyaksikan aku mati penasaran tanya Seng Ratu dengan air mati meleleh. Ba, baik aku, aku tidak akan menghukum Pik Lian, Tuan Hang Ya menghela nafas. Terima kasih, Hang Ya ucap Seng Ratu sambil tersenyum. Wilekye, Pik Lian, kalian bangunlah Tuan Hang Ya mengibaskan tangannya. Terima kasih, ayah ucap Tuan Wilekye dan Tuan Pik Lian serentak, lalu bangkit berdiri ibu, panggil Tuan Pik Lian sambil menghampiri Seng Ratu dengan air mati meleleh bercucuran. Nak Seng Ratu tersenyum lembut. Lbu dengar engkau membawa seorang gadis kemari, benarkah itu benar Tuan Pik Lian mengangguk? Nak, perlakukanlah dia baik-baik, pesan Seng Ratu Oh Ya, perkenalkan kepada kakakmu Ya, ibu, Tuan Pik Lian mengangguk lagi. Pik Lian, kemari panggil Tuan Hang Ya. Ya, ayah, Tuan Pik Lian segera menghampirinya. Duduklah ujar Tuan Hang Ya. Tuan Pik Lian duduk dengan kepala tertunduk sedangkan Tuan Hang Ya terus menatapnya dengan tajam. Benarkah engkau sangat tertarik pada seorang pemuda Tionggoan yang bernama Tio Chieh Yong tanya Tuan Hang Ya mendadak. Ya, ayah, jawab Tuan Pik Lian dengan suara rendah. Engkau sudah dewasa, maka wajar kalau tertarik pada kaum pemuda, ujar Tuan Hang Ya, kemudian menggeleng-gelengkan kepala. Tapi caramu itu salah, maksud ayah Tuan Pik Lian tidak mengerti. Tidak seharusnya engkau membohongi gadis itu kemari, tujuanmu agar Tio Chieh Yong kemari kan? Ya, itu tidak benar, Tuan Hang Ya menghela nafas. Bukankah engkau boleh undang Chieh Yong berkunjung kemari? Ayah Tuan Pik Lian memberitahukan. Kalau aku undang dia berkunjung kemari, belum tentu dia mau, maka, engkau menggunakan care itu, justru akan menimbulkan suatu kesalahpahaman di antara kalian. Ayah, setelah dia kemari, aku akan menjelaskan, dan minta maaf kepadanya. Ujar Tuan Pik Lian sungguh-sungguh sementara Tuan Wiyek Yeh duduk di pinggiran yang menemani ibunya, sudah barang tentu mendengar juga pembicaraan itu. Nak, Tuan Hang Ya menatapnya dalam-dalam. Engkau tertarik padanya, belum tentu dia akan tertarik padamu. Apabila dia tidak tertarik padamu, janganlah engkau memaksanya ya, ayah Tuan Pik Lian mengangguk. Sekarang engkau harus menjelaskan kepada gadis itu, dan, Tuan Hang Ya memandang Tuan Wiyek Yeh Seraya melanjutkan. Perkenalkan gadis itu kepada kakakmu itu, siapa tahu mereka berjodoh, ya, Tuan Pik Lian tersenyum. Setelah itu, bawa gadis itu ke ruang khusus untuk menemui kupesan Tuan Hang Ya. Ya, ayah, Tuan Pik Lian mengangguk, sekarang kalian boleh pergi menemani gadis silu, ujar Tuan Hang Ya. Tuan Pik Lian mengangguk lagi, lalu mengajak Tuan Wiyek Yeh pergi menemui Gou Sian Eng. Betapa herannya Gou Sian Eng ketika melihat Tai Li Kong Chu datang bersama seorang pemuda tampan yang berpakaian mewah. Kong Chu, panggil Gou Sian Eng. Sian Eng Tai Li Kong Chu duduk, kemudian memperkenalkan kakaknya. Dia adalah Tai Li Tai Chu, kakakku, oh Gou Sian Eng terkejut dan cepat-cepat memberi hormat. Tai Chu, terimalah hormat Kutuan Wiyek Yeh atau pangeran Tai Li itu segera balas memberi hormat sambil tersenyum lembut. Senyuman itu begitu mempesona dan menawan hati, sehingga membuat hati, Gou Sian Eng berdebar-debar. Namaku Tuan Wiyek Yeh. Kau cukup memanggil namaku, jangan memanggilku Tai Chu ujar pangeran Tai Li dengan mata berbinar-binar. Kelihatannya hatinya sangat tertarik pada gadis itu. Mana boleh Gou Sian Eng menundukkan kepala. Tentu saja boleh, sahut Tuan Pik Lian sambil tersenyum. Tai Li Kong Chu itu tahu bahwa hati mereka berdua sudah saling tertarik. Kalau begitu, aku, aku panggil kakak Kiyai saja, ujar Gou Sian Eng dengan wajah agak kemerah-merahan. Bagus Tuan Wiyek Yeh tertawa gembira. Jadi aku pun harus memanggilmu. Adik Eng, memang harus begitu selat Tuan Pik Lian sambil tersenyum dan menambahkan. Engkau pun harus memanggilku kakak Lian ya, Gou Sian Eng mengangguk. Oh ya, bolahkah aku pergi menjenguk Kiyai Hiong tanyanya. Sian Eng, aku harus minta maaf kepadamu, ujar Tuan Pik Lian. Sebab, kenapa kakak Lian minta maaf kepadaku Gou Sian Eng tercengang? Apakah Chie Hiong tidak berada di sini? Dia memang tidak berada di sini, sahut Tuan Wiyek Yeh sambil menggeleng-gelengkan kepala. Karena itu adikku minta maaf kepadamu, kenapa Gou Sian Eng mengerutkan kening? Kakak Lian membohongiku Sian Eng wajah Tuan Pik Lian kemerah-merahan. Terus terang, aku memang pernah bertemu Tio Chie Hiong bersama seorang pengemis dekil. Dia mahir meniup suling dan kepandainya sangat tinggi. Aku kalah bertanding dengannya. Ketika aku dan kedua pengawalku pulang kemari, kebetulan melihat engkau bertempur dengan orang-orang berpakaian hitam setelah menolongmu, barulah aku tahu bahwa engkau mau ke markas pusat Kepang untuk menemui Tio Chie Hiong. Karena itu, oh oh Gou Sian Eng manggut-manggut. Kakak Lian membohongiku kemari dengan tujuan agar Chie Hiong kemari, bukannya, Tuan Pik Lian mengangguk tersipu. Kalau begitu, Gou Sian Eng menatapnya dalam-dalam. Jangan-jangan kakak Lian telah jatuh hati padanya adikku memang telah jatuh hati pada Tio Chie Hiong, sahut Tuan Wiyekie sambil tersenyum. Kakak, Tuan Pik Lian cemberut. Aku tahu, kakak pun telah jatuh pada Sian Eng. Tadi kakak memandangnya dengan metu berbinar-binar, bukan eh wajah Tuan Wiyekie bersembuh merah. Engkau berani menggoda kakakmu kenapa tidak mengaku saja Tuan Pik Lian tersenyum geli. Aku, Tuan Wiyekie tergagat kemudian memandang Gou Sian Eng seraya bertanya, engkau ingin sekali menemui Tio Chie Hiong, apakah engkau rindu sekali padanya memang rindu sekali? Jawab Gou Sian Eng jujur. Sudah sekian tahun kami berpisah, tentunya aku merindukannya, apakah engkau suka padanya? Tanya Tuan Wiyekie tegang, karena khawatir gadis itu akan menjawab dia. Aku memang suka padanya, Gou Sian Eng mengangguk. Pada waktu itu kami masih kecil, kini dia dan aku telah dewasa, lagi pula belum bertemu, ak-ah-ah, mendadak Tuan Wiyekie menghela nafas. Kecewa mirgodah Tuan Pik Lian. Adik, Tuan Wiyekie menggeleng gelengkan kepala. Terus terang, ujar Gou Sian Eng sungguh-sungguh. Pada waktu itu, dia pun suka sekali padaku. Namun ayahku bilang, dia cuma menganggapku sebagai adiknya sendiri lagi pula. Pada waktu itu, aku hanya merasa suka, jadi, Tuan Wiyekie mulai berlegah hati. Bukan mencintainya pada waktu itu, aku masih kecil, bagaimana mungkin, wajah Gou Sian Eng tampak kemerah-merahan. Mengerti soal cinta? Sian Eng, Tuan Pik Lian tertawa. Kalau begitu, kakakku punya harapan-harapan apa? Tanya Gou Sian Eng heran. Cinta, sahut Tuan Pik Lian, namun keburu diputuskan oleh Tuan Wiyekie yang wajahnya telah semerah kepiting rebus. Adik, jangan omong sembelarangan Sian Eng Tuan Pik Lian memberitahukan. Kakakku telah jatuh hati pada mulau adik tegur Tuan Wiyekie. Kok engkau tidak bisa diam dan dari tadi menyerocos terus tidak apa-apa, Gou Sian Eng tersenyum. Oh ya, kakak Lian, kenapa engkau dan kedua pengawalmu ke Tionggoan ayah mengutus kami pergi untuk mengundang Sok Dieng Yook Ong kemari? Tapi, Tuan Pik Lian menggeleng-gelengkan kepala dan wajahnya tampak burung. Sungguh di luar dugaan, Sok Dieng Yook Ong telah meninggal. Untuk apa Sok Dieng Yook Ong diundang kemari Gou Sian Eng tercengang? Ibu kami menderita penyakit aneh, jawab Tuan Wiyekie sambil menghela nafas panjang. Tabib Istana bilang, Ibu kami hanya dapat disembuhkan oleh Sok Dieng Yook Ong yang di Tionggoan, maka ayah mengutus adikku dan kedua pengawal itu ke sana. Oh, kalau begitu, kini harus bagaimana karena Sok Dieng Yook Ong telah meninggal entahlah, Tuan Wiyekie menggeleng-gelengkan kepala. Mungkin ibuku tidak bisa sembuh lagi, ah-ah-ah, Gou Sian Eng menarik nafas panjang. Ternyata gadis itu tidak tahu kalau Tio Chia Hyong mengerti tentang ilmu pengobatan, bahkan boleh dikatakan Sok Dieng Yook Ong adalah gurunya. Oh ya Tuan Pik Lian teringat sesuatu. Ayah menyuruh kami membawamu pergi menemuinya oh Gou Sian Eng tercengang. Kenapa Tuan Hong ya ingin menemuinya? Karena itu ia bertanya. Kenapa Hong ya, Raja, ingin bertemu denganku? Tentunya ingin membicarakan sesuatu. Sahut Tuan Pik Lian sambil tersenyum-senyum. Mari ikut kami ke ruang khusus menemui ayah kami Gou Sian Eng mengangguk, lalu mengikuti mereka ke ruang khusus. Sungguh di luar dugaan, ternyata Tuan Hong ya telah duduk di situ. Hong ya ucap Gou Sian Eng sambil memberi hormat. Terimalah hormatku haha Tuan Hong ya tertawa gembira. Begitu melihat Gou Sian Eng, ia sudah merasa suka padanya. Duduklah terima kasih, Hong ya Gou Sian Eng duduk. Begitu pula Tuan Wiyakia dan adiknya. Terlebih dahulu ku ucapkan maaf kepadamu ujar Tuan Hong ya. Sebab Pik Lian telah membohongimu. Itu tidak apa-apa, Gou Sian Eng menundukkan kepala, karena Tuan Hong ya terus menatapnya. Engka sudah berkenalan dengan Wiyakia, putraku tanya Tuan Hong ya mendadak. Sudah, Gou Sian Eng mengangguk. Dia putraku yang baik. Tapi, Tuan Hong ya menghela nafas, hingga kini masih tidak mau menikah, alasannya belum bertemu gadis yang cocok, wajah Tuan Wiyakia langsung memerah. Karena itu, lanjut Tuan Hong ya sambil memandang Gou Sian Eng. Aku jadi pusing memikirkannya. Lagi pula ibunya sedang sakit, namun dia masih belum bertemu gadis idaman hatinya, ayah selah Tuan Pik Lian sambil tersenyum. Kakak sudah bertemu gadis idaman hatinya, oh siapa gadis itu tanya Tuan Hong ya cepat. Gadis itu adalah Sian Eng, Tuan Pik Lian memberitahukan. Tadi ketika aku memperkenalkan mereka, adik, jangan omong sembelarangan di hadapan ayah, tegur Tuan Wiyakia. Haha Tuan Hong ya tertawa. Di hadapan ayah memang tidak boleh omong sembelarangan, Pik Lian, engkau sedang omong sembelarangan atau omong sesungguhnya ayah, aku omong sesungguhnya, Tuan Pik Lian melirik kakaknya sambil tersenyum-senyum. Bagus-bagus Tuan Hong ya manggut-manggut. Tapi untuk sementara ini aku belum bisa berbuat apa-apa, sebab kedua belah pihak masih harus saling mengerti, dan itu membutuhkan waktu, ayah, wajah Tuan Wiyakia memerah, begitu pula wajah Gou Sian Eng. Namun mereka berdua bergirang dalam hati. Oh ya Tuan Hong ya menatap putrinya. Engkau harus ingat akan nasihatku, cinta jangan dipaksa kalau Tio Chia Hiong sudah kemari, dan ternyata dia tidak menaruh hati padamu. Janganlah engkau kecewa atau timbul rasa benci terhadapnya ya, ayah Tuan Pik Lian mengangguk. Nah, sekarang kalian boleh beristirahat, ujar Tuan Hong ya. Tuan Wiyakia, Tuan Pik Lian dan Gou Sian Eng segera memberi hormat, lalu bersama-sama meninggalkan ruang khusus itu sedangkan Tuan Hong ya menuju kamarnya, sekaligus memberitahukan kepada istrinya tentang Gou Sian Eng. Kalau begitu, wajah Seng Ratu tampak agak berseri, mumpung aku masih hidup cepat-cepatlah menikahkan mereka sabar ujar Tuan Hong ya. Mereka berdua baru saling jatuh hati, belum sating jatuh cinta. Maka masih membutuhkan sedikit waktu, ak-a-ah, Seng Ratu menghela nafas. Aku keburu mati ujarnya. Engkau tidak akan mati, percayalah hujar Tuan Hong yang menghibur. Ak-a-a-ah, Seng Ratu menghela nafas lagi. Penyakitku ini, di halaman istana Thaili yang indah itu, tampak dua orang sedang menikmati bunga-bunga beraneka warna yang memekar segar. Mereka berdua adalah Tuan Wiyakia dan Gou Sian Eng wajah masing-masing kelihatan cerah ceria. Adik Eng Tuan Wiyakia menatapnya lembut. Sudah beberapa hari engkau berada di sini, bagaimana kesanmu terhadapku? Tanyanya. Baik sekali, sahut Gou Sian Eng sambil menundukan kepala. Oh Tuan Wiyakia tampak girang, kemudian bertanya lagi. Adik Eng, bagaimana perasaanmu terhadapku? Bagaimana perasaanmu terhadapku? Itulah perasaanku juga, jawab Gou Sian Eng dengan suara rendah. Adik Eng, benarkah itu tanya Tuan Wiyakia sambil menggenggam tangannya rat-rat. M.G. Gou Sian Eng mengangguk, perlahan. Terima kasih, adik Eng ucap Tuan Wiyakia. Mendadak terdengarlah suara tawa cekikikan, dan kemudian muncul Tuan Pitlian memandang mereka dengan menyengir. Asyik godanya. Begitu mesra kalian, cuma beberapa hari sudah saling mencurahkan isi hati masing-masing adik kok engkau begitu nakal tegur Tuan Wiyakia sambil menggelenggelengkan kepala. Bagaimana mungkin Tio Chiyahiong akan jatuh hati padamu Tuan Pitlian langsung cemberut? Kakak Kiyai ujar Gou Sian Eng sambil tersenyum geli. Kakak Lian sudah cemberut, nanti dia menangis lo eh Tuan Pitlian melotot. Engkau sudah berani menggodaku siapa suruh engkau menggoda kami duluan sahut Tuan Wiyakia. Wuaah Tuan Pitlian tertawa. Belum apa-apa sudah mengelah dia, kini sudah punya Sian Eng, tidak menyayangi adik sendiri lagi adik, Tuan Wiyakia menggelenggelengkan kepala. Cuma bergurau, Kak Tuan Pitlian tersenyum, lalu memandang Gou Sian Eng saya berkata sungguh-sungguh. Kini kalian berdua sudah saling mencinta, maka apabila Tio Cie Hiong kemari, engkau jangan ikut dia pulang, tetap tinggal di sini saja tapi, Gou Sian Eng kelihatan ragu. Cie Hiong akan memberitahukan pada ayah dan kakakmu, ujar Tuan Wiyakia dan melanjutkan. Jadi mereka bisa tenang, dan engkau pun bisa tenang tinggal di sini, aku, Gou Sian Eng menundukkan kepala. Adik Eng Tuan Wiyakia menatapnya lembut. Engkau boleh memperdalam kepandayanmu di sini, aku akan mohon kepada guruku. Oh Gou Sian Eng tampak tertarik. Kakak Kie, bolahkah aku tahu siapa gurumu? Guruku adalah Sin San Lojin, orang tua kipas sakti, Tuan Wiyakia memberitahukan. Oh Gou Sian Eng manggut-manggut. Pantas engkau selalu membawa sebuah kipas, ternyata adalah senjata andalanmu Tuan Wiyakia tersenyum. Aku sudah biasa memegang kipas, maka kalau tidak memegang kipas rasanya tidak enak, katanya. Kakak Lian tanya Gou Sian Eng. Bolahkah aku tahu siapa gurumu? Guruku adalah Hang Kim Sian Li, Dewi Selendang Merah, jawab Tok Antik Lian memberitahukan. Pantas ada sehelai selendang melingkar di badanmu. Gou Sian Eng tersenyum dan menambahkan. Bahkan, hati-hati, jangan sampai selendang itu melilit leher Chia Hyong bagaimana mungkin selendangku mampu melilit lehernya sahut Toan Pit Lian sambil menggeleng-gelengkan kepala. Dia berkepandayan sangat tinggi, kalau dia kemari, aku ingin berkenalan dengannya. Mungkin juga aku ingin menjajal kepandayannya, ujar Toan Wiyakia tertarik. Dia memperoleh julukan Bek Isin Hiap, tentunya bukan hanya julukan kosong, kakak Kie, terus terang, dia memang luar biasa. Ketika masih kecil, dia sudah memberi petunjuk kepadaku mengenai ilmu pedang, ujar Gou Sian Eng. Oh Toan Wiyakia kurang percaya. Benarkah itu benar? Gou Sian Eng mengangguk. Sian Eng, care bagaimana engkau bertemu? Dia tanya Toan Pit Lian mendadak. Dia pernah bekerja di rumahku, jawab Gou Sian Eng dan menutur tentang Tio Cieh Yong. Jadi ketika masih kecil, dia sudah dicap sebagai anak sakti Toan Pit Lian terbelalak. Ya, Gou Sian Eng mengangguk. Maka kini dia berkepandayan tinggi, itu tidak mengherankan, aku menjadi penasaran, ujar Toan Wiyakia sambil tersenyum, ingin tahu berapa tinggi kepandayannya, paling juga terjungkal di tangannya, sahut Toan Pit Lian. Itu justru akan membuatku tidak merasa penasaran lagi, ujar Toan Wiyakia sambil tersenyum. Oh ya, tiba-tiba Toan Pit Lian berseru girang. Bagaimana kalau kita berlatih bersama Toan Wiyakia dan Gou Sian Eng mengangguk? Mereka bertiga lalu berlatih bersama sambil tertawar yang gembira. Bab 28 Ulataneh Tio Cie Hiong dan Lin Cheng Im sudah tiba di negeri Tai Li yang makmur, damai dan indah panoramanya. Akan tetapi, mereka berdua sama sekali tidak menikmati keindahan panorama tersebut, melainkan terus memacu kuda masing-masing menuju istana Tai Li. Berselang beberapa saat kemudian, mereka sudah sampai di depan istana Tai Li yang sangat megah dan indah. Begitu mendengar nama Pek Isin Hiap Tio Cie Hiong, salah seorang pengawal langsung masuk ke dalam untuk melapor. Tak seberapa lama kemudian, pengawal itu sudah kembali lalu mengantar Tio Cie Hiong dan Lin Cheng Im ke dalam menuju ruang khusus. Silakan masuk ucap pengawal istana itu. Terima kasih Tio Cie Hiong dan Lin Cheng Im berjalan ke dalam. Mereka melihat seorang lelaki berusia lima puluhan duduk di kursi kebesaran, mengenakan jubah kuning emas bersulam sepasang naga, juga memakai topi emas. Sudah bisa diduga, lelaki itu adalah Toan Hang, ya, maka Tio Cie Hiong dan Lin Cheng Im segera memberi hormat. Tio Cie Hiong dari Tiong Goan memberi hormat pada Hang Ya ucap pemuda itu. Toan Hang Ya menatap Tio Cie Hiong dengan penuh perhatian. Begitu tampan pemuda Tiong Goan ilu, pantas Toan Pik Lian jatuh hati padanya pikirnya dan kemudian tertawa-tertawa. Kalian berdua duduklah ucapnya. Tio Cie Hiong dan Lin Cheng Im duduk, Toan Hang Ya memandang Lin Cheng Im dan berkata, Engkau pasti putra ketua Kepang yang di Tiong Goan. Ya, kan benar, Hang Ya, Lin Cheng Im mengangguk. Maaf Hang Ya, kedatangan kami, sebelum Tio Cie Hiong menyelesaikan ucapannya, Toan Hang Ya sudah menyela. Sebelumnya aku harus minta maaf, sebab putriku telah menimbulkan suatu urusan di Tiong Goan tidak salah, Sahut Lin Cheng Im. Dia telah menyandara Gong Sian Eng, maka kami kemari minta kebijaksanaan Hang Ya. Sebetulnya dia tidak menyandara gadis itu. Toan Hang Ya tersenyum. Cuma mengajaknya mengunjungi negeri Tai Li yang kecil ini, tapi dia telah meninggalkan sepucuk surat ancaman, Lin Cheng Im memberitahukan. Sesungguhnya itu bukan surat ancaman, melainkan surat undangan yang tak resni, Toan Hang Ya menjelaskan. Dia khawatir Tio Cie Hiong tidak mau kemari, sehingga terpaksa menggunakan akal yang tak terpuji itu. Sekarang Gong Sian Eng berada di mana tanya Lin Cheng Im. Penang Toan Hang Ya tersenyum. Sebentar lagi dia akan kemari bersama-sama putra dan putriku, Hang Ya ujar Tio Cie Hiong mendadak. Maafkanlah akan kekasaran adikku ini, sifatnya memang begitu tidak apa-apa, Toan Hang Ya tertawa. Sifat putriku pun begitu, karena aku terlampau memanjakannya. Hang Ya, bolehkah kami bertemu Sian Eng tanya Tio Cie Hiong sopan? Tentu saja boleh. Aku sudah bilang barusan, dia akan kemari bersama putra dan putriku, jawab Tok An Hang Ya sambil tertawa lagi. Sungguh di luar dugaan, kedatangan gadis itu justru membuat semarak suasana di istana ini, oh Tio Cie Hiong tercengang. Kenapa begitu karena dia dan putriku sudah saling mencinta, Tok An Hang Ya memberitahukan. Syukurlah ucap Ling Ceng Im dengan wajah berseri. Kalau begitu, kami harus mengucapkan selamat kepada Hang Ya, terima kasih, terima kasih, sahut Tok An Hang Ya sambil tertawa gembira. Oh ya bolehkah aku bertanya sesuatu kepada Hang Ya tanya Tio Cie Hiong. Boleh, Tok An Hang Ya mengangguk, engkau ingin bertanya apa? Tanyalah aku pasti menjawab, kenapa Hang Ya mengutus Tai Li Kong Cuk ke Tionggoan? Ternyata ini yang ditanyakan Tio Cie Hiong. Untuk mengundang seorang tabib di Tionggoan, tapi tabib itu sudah meninggal, Tok An Hang Ya menghela nafas. Justru ada satu yang diluar dugaan, halal apa tanya Ling Ceng Im. Putriku bertemu dia, Tok An Hang Ta memandang Tio Cie Hiong. Dia sangat tertarik padanya. Ketika menuju pulang kemari, tanpa sengaja malah menyelamatkan Gou Sian Eng. Di saat itulah timbul akal busuknya, Tai Li Kong Cu menyelamatkan Sian Eng tanya Tio Cie Hiong heran. Ya, Tok An Hang Ya mengangguk dan menutur tentang kejadian itu sesuai dengan apa yang diceritakan putrinya. Oh oh Tio Cie Hiong mangguk-manggut. Setelah gadis itu sampai di istana, barulah putriku menjelaskan, kemudian dia pun memperkenalkan gadis itu kepada kakaknya, ujar Tok An Hang Ya memberitahukan. Tak terduga, putraku dan gadis itu malah saling jatuh hati, Hang Ya tanya Tio Cie Hiong. Siapa yang menderita sakit di dalam istana ini istriku? Jawab Tok An Hang Ya sambil menghela nafas. Sudah setengah tahun lebih istriku menderita penyakit aneh, penyakit aneh Tio Cie Hiong mengerutkan kening. Bagaimana keandahan penyakit itu? Ah ah ah, Tok An Hang Ya menghela nafas lagi. Kalau lapar, tubuh istriku pasti menggeliat-geliat seusai makan lalu tidur, makannya banyak sekali, tapi tubuhnya justru makin kurus, oh Tio Cie Hiong mengerutkan kening lagi. Tabib istana terus-menerus memeriksanya dengan cermat, lanjut Tuan Hang Ya. Namun tidak mampu mengobatinya, bahkan tidak berani sembarangan memberikan obat setelah itu, Tabib istana pun bilang, hanya seorang tabib di Tionggoan yang mampu mengobati istriku. Karena itu, aku mengutus putriku bersama dua pengawal istana ke Tionggoan untuk mengundang tabib itu kemari, tapi tabib itu telah meninggal. Hang Ya siapa tabib di Tionggoan itu tanya Tio Cie Hiong. Tabib itu Sok Dieng Yong, sahut Tuan Hang Ya memberitahukan. Lim Cheng Im langsung memandang Tio Cie Hiong sedangkan Tio Cie Hiong hanya manggut-manggut setelah mendengar nama tabib itu. Hang Ya ujar Tio Cie Hiong kemudian, aku juga mengerti sedikit tentang ilmu pengobatan, bolahkah aku memeriksa Seng Ratu Oh Toan Hang Ya menatapnya dalam-dalam. Namun ia tidak percaya kalau Tio Cie Hiong mampu mengobati istrinya. Pada saat bersamaan, munculah Tai Li Kong Chu bersama Tai Li Tai Chu dan Gou Sian Eng. Ketika melihat Tio Cie Hiong terbelalaklah Gou Sian Eng. Engkau, kakak Hiong seru gadis itu girang. Adik Sian Eng panggil Tio Cie Hiong girang. Kakak Hiong Gou Sian Eng berlari menghampirinya. Kakak Hiong, adik Sian Eng Tio Cie Hiong tersenyum. Engkau sudah besar, bahkan kini sudah mempunyai kekasih, kakak Hiong, wajah Gou Sian Eng langsung memerah. Adik Sian Eng Tio Cie Hiong tersenyum lagi. Aku turut kelembira karena Engkau sudah mempunyai kekasih kakak Hiong wajah Gou Sian Eng memerah lagi, kemudian memperkenalkan Tio An Wiyakie. Ini pangeran Tai Li, namanya Tio An Wiyakie, selamat bertemu, pangeran ucap Tio Cie Hiong sambil menjura. Haha Tio An Wiyakie tertawa gembira. Saudara Tio, jangan memanggilku pangeran, panggil saja namaku baiklah, Tio Cie Hiong mengangguk. NGMM Tio An Wiyakie manggut-manggut setelah memperhatikan Tio Cie Hiong. Pantas adikku tertarik padamu, ternyata Engkau begitu tampan dan lembut pula katanya. Kakak wajah Tio An Wiyakie langsung memerah. Jangan menggodaku Engkau sendiri yang mengaku, kok sekarang malah diam saja goda Tio An Wiyakie sambil tersenyum sementara Lin Cheng In diam saja, tapi hatinya panas bukan main. Karena Tio An Hangnya berada di situ, maka ia tidak berani mencacit Tai Li Kongcu. Adik Sian Eng ujar Tio Cie Hiong memberitahukan, ayah dan kakekmu sangat mencemaskanmu, maka, mari ikut kami pulang ke Tionggoan. Saudara Tio Sahut Tio An Wiyakie memberitahukan, dia belum mau pulang ke Tionggoan, sebab ingin memperdalam kepandainya di sini, oh Tio Cie Hiong memandang Gou Sian Eng. Adik Sian Eng, benarkah begitu NG Gou Sian Eng menganggup malu-malu? Kakak Hiong, kalau begitu, mari kita pulang saja ajak Lin Cheng In mendadak. Pengemis Dekil Sahut Tuan Pityan. Jangan begitu cepat mengajak kakakmu pulang kenapa Lin Cheng Im melotot. Engkau berani melarangnya culang ke Tionggoan adik Im, jangan kurang ajar tegur Tio Cie Hiong. Hektometer dengus Lim Cheng Im. Kakak Hiong tanya Gou Sian Eng heran. Siapa dia engkau tidak kenal tanya Tio Cie Hiong heran. Gou Sian Eng menggelengkan kepala. Dia bernama Lin Cheng Im, putra Lin Pengheng ketua Kepang Ujar Tio Cie Hiong. Kakak Hiong Gou Sian Eng tertegun. Aku pernah dengar dari ayah, bahwa ketua Kepang punya seorang putri, dia kakakku, Sahut Lin Cheng Im cepat. Oha Gou Sian Eng manggut-manggut. Aku pernah bertemu kakaknya, sambung Tio Cie Hiong. Kakaknya lemah lembut, tidak seperti dia, kakak Hiong, mari kita pulang ke Tionggoan ajak Lin Cheng Im lagi. Saudara Lin Tuan Wiyekie tersenyum. Jangan cepat-sepat pulang ke Tionggoan, menginap beberapa malam dulu di sini adik Im Ujar Tio Cie Hiong. Aku masih harus memeriksa penyakit Seng Ratu, Ohlin Cheng Im mengerutkan kening. Saudara Tio Tuan Wiyekie tampak girang tapi ragu. Engkau mengerti ilmu pengobatan mengerti sedikit, jawab Tio Cie Hiong merendah. Kakak Hiong Ujar Gou Sian Eng. Kalau begitu, coba obatilah Seng Ratu baik, Tio Cie Hiong manggut-manggut. Di saat bersamaan, tampak dua dayang berlari-lari menghampiri mereka, kemudian berlutut di hadapan Tuan Hongya. Hongya lapor kedua dayang itu. Seng Ratu kumat lagi, haaah Tuan Hongya mengerutkan kening dan segera lari ke kamar Seng Ratu. Saudara Tio, mari ikut kami ajak Tuan Wiyekie. Tio Cie Hiong mengangguk, lalu bersama Lim Cheng Im mengikuti Tuan Wiyekie menuju kamar Tuan Hongya. Ketika memasuki kamar tersebut, Tio Cie Hiong melihat beberapa dayang di dalam. Tiba-tiba kening Tio Cie Hiong berkerut sambil menatap salah seorang dayang. Sedangkan Tuan Hongya sibuk merangkul istrinya yang menggeliat-geliat di lantai. Tuan Wiyekie dan adiknya hanya saling memandang, tidak tahu harus berbuat apa. Kakak Hiong tanya Gong Sian Eng. Bisakah engkau menyembuhkan Seng Ratu mudah-mudahan sahut Tio Cie Hiong sambil memperhatikan Seng Ratu. Ternyata Seng Ratu terus-menerus menggeliat-geliat. Mulutnya terbuka lebar dan mengeluarkan lendir. Wajahnya kekuning-kuningan, tubuhnya kurus kering dan rambutnya agak jarang karena sering rontok. Kakak Hiong bisik Lim Cheng In merinding. Seng Ratu mengidap penyakit. Apa akan kujelaskan nanti sahut Tio Cie Hiong sementara tampak dua dayang telah menyiapkan berbagai macam makanan Seng Ratu langsung bersantap dan tak lama semua makanan itu telah habis disantap beberapa orang, namun Seng Ratu bisa menyantapnya sampai habis setelah itu, Seng Ratu kelihatan mengantuk. Tuan Hongya menggendong ke tempat tidur, sekaligus membaringkannya. Ak-ah-ah, keluh Tuan Hongya. Cie Hiong, begitulah penyakit yang diderita istriku. Senggupkah engkau mengobatinya? Hongya jawab Tio Cie Hiong. Aku sudah tahu penyakit apa yang diderita Seng Ratu. Oh Tuan Hongya terbelalak. Engkau belum memeriksanya, kok sudah tahu penyakit apa yang diderita istriku ya? Tio Cie Hiong mengangguk. Dari gerjala-gerjala penyakitnya itu aku sudah mengetahuinya. Kalau begitu, tanya Tuan Hongya penuh harap. Engkau sanggup mengobatinya mudah-mudahan, Hongya, jawab Tio Cie Hiong. Saudara Tio ujar Tuan Yai Kie. Tolonglah obati ibu kupet, isin hiap Tuan Piklian menatapnya. Aku, aku mohon sudilah engkau mengobati ibuku. Aku mengerti ilmu pengobatan, tentunya harus menolong siapapun. Ujar Tio Cie Hiong sambil mendekati Seng Ratu yang terbaring di tempat tidur. Tio Cie Hiong terus memperhatikannya, kemudian manggut-manggut. Bagaimana, Cie Hiong tanya Tuan Hongya. Apakah engkau bisa menyembuhkannya mudah-mudahan Tio Cie Hiong mengangguk? Kalau aku terlambat datang beberapa hari, Seng Ratu pasti tidak akan tertolong lagi, akan mengalami kematian yang sangat mengerikan. Seandainya Sok Dieng Yong berada di sini, juga tidak bisa menolong Seng Ratu. Kenapa tanya Tuan Hongya heran? Sebab untuk merambu obat, membutuhkan waktu belasan hari, Tio Cie Hiong memberitahukan. Sedangkan Seng Ratu hanya dapat bertahan beberapa hari, maka tidak punya waktu untuk menolongnya, Cie Hiong, Tuan Hongya memandangnya. Kalau begitu, engkau bisa menyembuhkan istriku kalau tidak kebetulan memiliki semacam iwakang, tentunya aku tidak bisa menolong Seng Ratu, sahut Tio Cie Hiong dan melanjutkan. Saudara Kie, tolong turunkan ibumu ke bawah ya, Tuan Wai Kie menurut, lalu segera menggendong Seng Ratu ke lantai. Tolong didudukan ujar Tio Cie Hiong. Tuan Wai Kie menurut lagi setelah Seng Ratu didudukan di lantai, Tio Cie Hiong pun duduk bersilah di belakang Seng Ratu, lalu sepasang telapak tangannya ditempelkan di punggung Seng Ratu, sekaligus mengerahkan Pan Yok Hian Tian Sien Kangnya. Tuan Hongya dan lain menyaksikannya dengan perasaan tegang, terutama Lim Cheng Im, yang khawatir Tio Cie Hiong tidak dapat menyembuhkan Seng Ratu. Bukankah itu akan mempermalukan mereka berdua? Beberapa saat kemudian, sepasang telapak tangan Tio Cie Hiong mulai mengeluarkan kabut putih bagaikan uap air mendidih, sedangkan badan Seng Ratu terus bergetar-getar. Entah berapa lama kemudian, wajah Seng Ratu yang kekuning-kuningan itu kelihatan mulai segar, dan pakaian Seng Ratu telah basah oleh keringat. Sementara Tuan Hongya dan lainnya menyaksikan itu dengan metel, terbelalak, tapi mereka semua sudah mulai berlega hati. Perlahan-lahan Tio Cie Hiong melepaskan sepasang telapak tangan dari punggung Seng Ratu, lalu bangkit berdiri sambil tersenyum. Seng Ratu sudah sembuh, ujarnya memberitahukan. Apa Tuan Hongya kelihatan tidak percaya? Begitu cepat ya, Tio Cie Hiong mengangguk. Pada saat bersamaan, Seng Ratu pun bangkit berdiri dengan wajah segar dan berseri ibu seru Tuan Wiyakia dan adiknya sambil mendekati Seng Ratu. Nak, saking girang Seng Ratu pun terisak-isak. Ibu, ibu telah merasa nyaman dan segar, LBU, Tuan Piklian langsung mendekap di dada Seng Ratu. Nak Seng Ratu tersenyum lembut sambil membelainya sementara Tuan Hongya terus memandang Tio Cie Hiong dengan kagum. Diam-diam ia pun mengambil keputusan akan menjodohkan putrinya dengan Tio Cie Hiong. Gong Sian Eng pun kagum sekali pada Tio Cie Hiong, sedangkan Lim Cheng Im memandang Tio Cie Hiong dengan penuh cinta kasih. Terima kasih, Cie Hiong ucap Tuan Hongya sambil memegang bahu Tio Cie Hiong. Aku tidak menyangka engkau masih belia tapi ilmu pengobatanmu sungguh luar biasa, Hangya Tio Cie Hiong tetap merendah. Ilmu pengobatanku tidak luar biasa, aku hanya mengerti sedikit. Cie Hiong Tuan Hongya tersenyum-senyum. Aku kagum sekali kepadamu, terima kasih atas pujian Hongya ucap Tio Cie Hiong dan mendadak badannya bergerak ke arah salah seorang dayang. Sudah barang tentu mengejutkan Tuan Hongya dan lainnya. Tio Cie Hiong memegang lengan dayang itu, kemudian menariknya duduk di lantai lapun duduk bersilah di belakang dayang itu. Kakak Hiong, Lim Cheng Im tercengang. Apa yang hendak kau lakukan terhadap dayang itu Tio Cie Hiong tidak menyahut, melainkan segera menempelkan sepasang telapak tangannya di cunggung dayang itu dan mengerahkan Pan Yok Hian Tian Sienkangnya semua orang yang berada di situ terbelalak. Mereka sama sekali tidak tahu kenapa Tio Cie Hiong berbuat begitu. Berselang beberapa saat kemudian, barulah Tio Cie Hiong melepaskan sepasang telapak tangannya dari cunggung dayang, lalu bangkit berdiri sambil memandang dayang itu dengan tajam. Kenapa engkau mengorbankan dirimu untuk itu tanya Tio Cie Hiong sambil menggeleng-gelengkan kepala. Padahal engkau gadis yang lembut, namun hatimu kok begitu jahat semua orang terheran-heran akan pertanyaan Tio Cie Hiong. Kemudian mereka memandang dayang itu dengan penuh tanda tanya. Hangya dayang itu berlutut di hadapan sang raja. Aku tidak berhasil, bunuhlah aku apa bukan main herannya Tuan Hangyalah menatap dayang itu. Lalu memandang Tio Cie Hiong. Hangya Tio Cie Hiong memberitahukan. Dialah pelakunya, pelakunya Tuan Hangya bingung. Maksudmu dia yang menyebarkan penyakit itu pada sang ratu, ujar Tio Cie Hiong sambil menggeleng-gelengkan kepala. Apabila aku terlambat datang, seisi istana ini akan ketularan penyakit itu. Ha'ah bukan main terkejutnya Tuan Hangya dan putera putrinya. Penyakit itu bisa menularia Tio Cie Hiong mengangguk dan menghela nafas. Tapi dayang itu pun pasti mati, siang ji Tuan Pitlian menghampiri dayang yang masih berlutut itu dengan wajah dingin. Aku begitu baik dan sayang kepadamu, tapi kenapa engkau tega melakukan itu terhadap ibuku Kongcu? Dayang itu terisak-isak dengan air mati meleleh. Bunuhlah aku Tuan Pitlian menatapnya dingin, lalu perlahan-lahan mengangkat sebelah tangannya siap membunuh dayang tersebut. Jangan bunuh dia seru Tio Cie Hiong menjegah. Kenapa? Tanya Tuan Pitlian. Dia melakukan itu sudah pasti ada sebab-musabaknya. Tanyalah dia dan cukup menghukumnya saja sahut Tio Cie Hiong. Siang ji kenapa engkau begitu jahat ingin membunuh ibuku Tanya Tuan Pitlian. Mendadak dayang itu mendongakan kepala menatap Tuan Hangya dengan penuh dendam, kemudian ujarnya sepatah demi sepatah. Beberapa tahun lalu, Hangya pernah menghukum mati seorang pemuda. Hangya masih ingat itu beberapa tahun lalu aku pernah menghukum mati seorang pemuda gumam Tuan Hangya sambil mengerutkan kening. Siapa pemuda itu? Pemuda itu saudara kandungku, jawab dayang itu dengar air mati berderai-derai. Sejak kecil kami sudah yatim piatu saudaraku itu sangat menyayangiku, dia, dia selalu berkorban demi diriku pula. Beberapa tahun lalu, aku menderita sakit keras. Karena tidak punya uang membeli obat, maka saudaraku itu terpaksa mencuri. Tapi tertangkap. Hangya begitu kejam menjatuhkan hukuman mati kepadanya, apa Tuan Hangya terbelalak. Jadi engkau adik kandung pemuda itu ya, dayang itu mengangguk. Aku pun nyaris mati, untung muncul seorang tua menolongku, kemudian orang tua itu membawaku ke daerah Miao. Setelah itu aku kembali lagi detaili, lalu melamar menjadi dayang di istana ini. Ah ah ah, Tuan Hangya menghela nafas panjang. Aku menyesal sekali telah menghukum mati saudara kandungmu. Menyesal dayang itu tertawa dingin. Dia, dia saudara kandungku satu-satunya dia mengurusiku dengan penuh kasih sayang dia mencuri uang dikarenakan demi diriku pula. Tapi akhirnya dia malah dihukum mati, maka aku harus balas dendam siang Jitoan Pitlian terbelalak. Ternyata engkau adiknya. Ayahku memang menyesal sekali. Pada waktu itu, ada yang melapor bahwa saudaramu itu juga memperkosa, Maka, kakakku tidak memperkosa itu fitnah teriak dayang itu. Setelah menghukum mati kakakmu, barulah kami tahu kakakmu telah difitnah orang, Ujar Tuan Pitlian sambil menatapnya Iba. Ayahku segera menyuruh beberapa pengawal istana menangkap orang itu, Tapi orang itu telah kabur, orang itu berbadan gemuk. Kantanya dayang itu mendadak. Ya, Tuan Hangya mengangguk, dia, dia ingin memperistriku, Tapi aku dan kakakku menolak. Pada suatu malam, dia datang ingin memperkosaku, Tapi kepergok oleh kakakku, Maka kakakku memukulnya hingga babak belur, Dayang itu memberitahukan. Mungkin karena itu, Tuan Hangya menjelenggelengkan kepala. Orang itu memfitnah kakakmu Hangya dayang itu menundukan kepala. Kini aku telah tertangkap, Hangya boleh menghukum mati diriku. Maaf, Hangya ujar Tio Chia Hiong mendadak. Bolehkah aku turut bicara sebentar silakan sahut Tuan Hangya cepat. Tio Chia Hiong mendekati dayang itu. Dayang tersebut mendungakan kepalanya. Tio Chia Hiong menatapnya dengan lembut sambil tersenyum. Tatapan yang lembut itu membuat dayang tersebut seakan bertemu kembali dengan kakaknya, bersambung ke bagian 18.